Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah miskin Haruskah menjadi miskin baru boleh masuk sorga? Firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 25 mengatakan Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang disini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita Saudara bacaan hari ini kita boleh baca keseluruhannya Di dalam buku Lukas 16 ayat 19 hingga 31 Ini merupakan cerita Yesus tentang orang kaya dan Lazarus Disini Yesus mahu mengajar murid-muridnya Kemana orang kaya dan Lazarus itu akan pergi setelah mati Sebuah ilustrasi Nah apa yang terlintas di dalam hati anda saat membaca kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin itu? Apakah anda pernah terfikir untuk menafsirkannya bahwa Yesus tengah memberi pengajaran mengenai siapa yang berhak masuk sorga? Apakah setiap orang yang ingin masuk sorga mesti menjadi miskin seperti Lazarus? Mestikah menjadi pengemis? Apakah orang kaya pasti akan masuk ke alam maut? Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini Dan mari kita teliti atau perhatikan bagaimana kehidupan si kaya semasa hidup Bagaimana dia berpakaian setiap hari Bagaimana dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan Dia hidup dia terikat kepada semua itu Dan bagaimana dia tidak peduli kepada Lazarus yang setiap hari berbaring Dekat pintu rumah mewahnya Yang sedang sakit dan menunggu sisa-sisa Dari meja makannya agar boleh mengisi perut Sikap hati Ketidakpedulian kepada sesama Serta limpahan harta yang membuat orang kaya itu terikat kepada dunia Yang membawanya ke alam maut Namun demikian Baik kekayaan mahupun kemiskinan Bukan prasyarat untuk masuk ke alam maut atau ke sorga Hal itu hanya ilustrasi lambang Mengenai kepada apa atau siapa hidup kita terpaut dan terikat Saudara Apa yang menjadi pengajaran untuk kita Tidak ada salah dengan kekayaan dan menjadi orang kaya Persoalannya ialah Apakah hidup kita terikat dan terpaut kepada kekayaan tersebut Dan apakah kekayaan itu hanya kita gunakan demi kesenangan sendiri Bukan memakainya sebagai saluran kita menunjukkan kasih kepada sesama dan Tuhan Bagaimana kita menggunakan kekayaan atau harta kita Apakah kekayaan mengalihkan posisi Tuhan dalam hidup kita Ataukah kita menggunakannya sebagai saluran atau alat untuk menjadi berkat untuk sesama Dan menolong pekerjaan Tuhan Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita Supaya mengikat diri kita hanya kepada Tuhan Mengikat diri kita hanya kepada sorga Jika kita memiliki berkat kekayaan Mari kita gunakannya untuk memuliakan Tuhan Dan ingat saudara Segala kekayaan kita itu segala yang kita miliki Itu bukan milik kita Itu adalah milik Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini Dan kita hanya pengurus Mengelola segala berkat kekayaan yang kita ada Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan memampukan kita Sehingga kita boleh mengikat hati kita Diri kita, hidup kita Kepada Tuhan saja Dan meninggalkan Segala Yang mengikat diri kita kepada dunia Tetapi mari kita mengikat diri kita Kekayaan sorga itu saja Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih Sekali lagi kami diingatkan Supaya Mengikat diri kami Kepada kekayaan sorga Biarlah kekayaan yang kami ada Kami boleh gunakan Untuk melayani Tuhan Menjadi balut saluran berkat Kepada orang lain Dalam nama Yesus Kami bisa berdoa Amen